Ya pemirsa, pemerintah kota Jambi kembali menambah jam belajar di sekolah selama PTM terbatas. Hal ini dikarenakan sejak penerapan PTM terbatas di kota Jambi pada 4 Oktober 2021 lalu. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Jambi belum menerima laporan adanya siswa maupun tenaga pengajar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Serta melihat perkembangan PPKM di kota Jambi yang semakin baik. Pemerintah kota Jambi telah memperlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sejak 4 Oktober 2021 lalu. Dimana para pelajar di jenjang TK, SD dan juga SMP, baik negeri maupun swasta di kota Jambi telah menerapkan PTM terbatas di sekolah dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, menuturkan pihaknya terus memantau perkembangan PTM di kota Jambi. Dimana berdasarkan pantauan di lapangan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya siswa maupun tenaga pengajar yang terpapar COVID-19 selama penerapan PTM terbatas dilaksanakan. Untuk pelaksanaan PTM, di tiap sekolah pun telah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Mulyadi juga mengatakan melihat perkembangan PPKM di kota Jambi semakin baik dan turun menjadi PPKM level 1, maka pihaknya akan menambah jam pelajaran di sekolah selama PTM terbatas. Sesuai dengan arahan wali kota Jambi, dimana sebelumnya jam belajar di sekolah hanya 3 jam, dan saat ini ditambah menjadi 4 jam. Artinya semua prokes, semua regulasi yang kita buat mesti berjalan dengan baik. Dan sehubungan dengan kemarin PPKM kota Jambi turun level 1, sesuai dengan arahan pak wali, kemarin dimana kita masih melakukan PTM terbatas, tapi hanya menambah jumlah jam belajar, yang semula kita 3 jam, sekarang menjadi 4 jam. Dan sekarang juga sekolah dalam rangka persiapan untuk ujian semester. Terima kasih telah menonton!